Orang yang punya ketertarikan seksual kepada dirinya sendiri. Halo, jumpa lagi dengan saya untuk yang pertama kali nonton, saya Ana Marciana. Jalan-jalan bersama Ana Marciana. Dan belajar bersama Ana Marciana. Kita masih ngobrolin tentang gender. Dan sebagai selingan, sedikit ringan, tetapi juga masih tetap sangat penting, kita akan ngobrolin tentang macam-macam jenis orientasi seksual. Secara khusus, topik kita kali ini adalah 7 jenis orientasi seksual yang belum banyak orang tahu. Di edisi sebelumnya, teman-teman sudah diperkenalkan kepada 4 macam orientasi seksual yang ada. Ada, ingat, heteroseksual, homoseksual, bisexual, atau biseksual, dan yang keempat, yang terakhir adalah aseksual. Nah, kali ini saya memperkenalkan 7 macam lagi jenis atau macam orientasi seksual yang belum banyak diketahui orang. Yang pertama adalah yang disebut panseksual. Apa itu panseksual? Pan, dari kata Yunani, bahasa Yunani, pan artinya semua. Kalau biseksual itu orang yang bisa naksir atau jatuh cinta atau punya perasaan romantik dan emosional dan seksual kepada bisa gender laki-laki atau gender perempuan. Nah, kalau panseksual ini lebih luas spektrumnya. Dia ya gender laki-laki, ya gender perempuan, ya gender queer, ya transgender, semua. Jadi, dia tidak binari, dia spektrum yang luas. Semua gender, dia punya kapasitas untuk naksir. Jadi, dia bisa tertarik secara seksual, romantik, maupun emosional. Itu panseksual, yang pertama. Yang kedua adalah androseksual. Apa itu androseksual? Lagi-lagi berasal dari akar kata bahasa Yunani, andro. Ingat kemarin ada istilah androjin, gitu ya. Andro itu artinya maskulin atau laki-laki. Jadi, androseksual adalah orang yang hatinya ketertarikan seksualnya itu cepat terbangunkan jatuh cinta kepada orang yang maskulin. Nggak peduli dia cowok apa cewek, kalau maskulin itu tiba-tiba aja gereng, gitu. Dia naksir langsung naksir jatuh cinta. Aduh, kayaknya keren banget, ya. Terus, dia bisa jatuh cinta. Jadi, androseksual adalah orang yang punya ketertarikan seksual, dan romantis, dan emosional kepada orang entah laki, entah perempuan yang maskulin. Itu androseksual. Yang ketiga adalah geni seksual. Nah, kembali saya merujuk kepada androgini tadi, kan. Ingat, orang seperti saya, ekspresi gendernya masuk kategori androgini. Artinya, gabungan antara andro dan geni, gitu kan. Gabungan dari maskulin dan feminin. Nah, kalau tadi andro, nah, kalau tadi androseksual itu naksirnya. Ah, diulangnya ah. Sampai, mana tadi? Jadi, kalau androseksual itu naksirnya, jatuh cintanya kepada mereka yang maskulin, cowok maupun cewek, maka kalau geni seksual, kebalikannya dong, yaitu ketertarikan romantis, dan emosional, dan seksualnya itu kepada dia, orang yang, baik laki maupun perempuan, yang feminin. Yang ekspresi gendernya itu feminin. Ini disebut geni seksual. Yang keempat adalah yang disebut demi seksual. Lagi-lagi dari akar kata bahasa Yunani. Demi itu adalah kedekatan secara emosional. Jadi, demi seksual ini adalah orang yang tidak mudah jatuh cinta. Pada prinsipnya, orang yang orientasi seksualnya demi seksual itu tidak mudah jatuh cinta. Kecuali dia merasa sudah memiliki ikatan emosional yang sangat dekat, sangat kuat. Nah, biasanya ini muncul dari persahabatan yang panjang, pertemanan. Jadi, artinya orang yang demi seksual itu orang yang hanya jatuh cinta, bisa jatuh cinta kepada biasanya sahabatnya atau temannya. Atau ya orang yang pokoknya dengannya dia punya ikatan emosi yang sangat kuat. Ini yang keempat, demi seksual. Jenis yang kelima adalah yang disebut auto seksual. Apa itu auto seksual? Kira-kira sudah bisa mengira-ngira ya, dari kata auto-nya. Adalah orang yang punya ketertarikan seksual kepada dirinya sendiri. Tapi ada loh, ada. Ini memang bagian dari jenis-jenis orientasi seksual. Biasanya orang ini akan suka bercermin, melihat dirinya telanjang di depan cermin. Lalu kemudian, kok dia merasa jatuh cinta dengan dirinya sendiri? Kalau Anda Google, ada orang yang menikah dengan dirinya sendiri. Karena dia jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Jadi ini auto seksual. Orang yang punya perasaan romantis dan seksual kepada dirinya sendiri. Yang keenam adalah yang disebut sekolio seksual. Sekolio seksual adalah orang yang ketertarikan romantis dan emosional dan seksualnya itu kepada gender ekspresi dan gender identitas yang tidak biasa. Kalau gender laki-laki terlalu biasa. Gender perempuan terlalu biasa. Jadi orang ini naksirnya, jatuh cintanya itu kepada mereka yang ekspresi maupun identitas gendernya itu yang dianggap tidak biasa. Jadi biasanya itu pada transpuan, transmen, queer itu yang ada di tengah-tengah. Ini yang disebut sekolio seksual. Jenis yang keenam yang belum banyak orang tahu. Jenis yang ketujuh atau yang terakhir dalam percakapan kita kali ini adalah yang disebut sapio seksual. Sapio orang yang berpikir. Jadi sapio seksual adalah orang yang muncul ketertarikan seksual maupun juga romantis dan emosional itu kepada orang-orang yang jenius. Ya oke, orang-orang yang pinter tapi biasanya orang-orang yang jenius. Dan kalau bicara soal gairah seksual, menurut teori, orang sapio seksual itu gairah seksualnya akan lebih mudah dipicu oleh percakapan-percakapan sains. Jadi kalau ada percakapan sains itu, wow itu keren gitu. Nah menurut sapio seksual, daya tarik seksual yang paling tinggi dari manusia itu ada di otak. Jadi kalau ada orang naksir Anda karena Anda cerdas, ya mungkin orang itu sapio seksual. Dan bagi sapio seksual, gak penting mau jelek, mau gak karuhan, mau kayak apa, gak penting. Karena daya seksual tertinggi bagi sapio seksual ada di otaknya. Nah teman-teman, sekarang kalian tahu ternyata orang niseksual itu bukan hanya hetero-homo, hetero-homo gitu kan, yang jadi percakapan di publik itu seringkali jadi debat yang gak kemana-mana atau debat yang gak karuhan itu kan, itu aja. Sekarang kalian tahu bahwa orang niseksual itu jauh lebih banyak dari sekedar heteroseksual atau heteroseksual dan homoseksual. Dan dengan itu juga, dengan mengetahui itu juga, kayaknya gak ada kok kategori ini yang paling keren, ini yang paling akan banyak, gampang orang jatuh cinta. Jadi pede aja deh. Eh, anda mau masuk kategori jelek karena pada akhirnya cakep, cantik, ternyata sangat subjektif. Tapi bukan hanya soal subjektifitas cantik atau cakep. Anda tahu juga kan, misalnya yang sapio seksual tadi, gak penting anda kayak apa tampilannya? Otak gitu. Khususnya untuk para perempuan dan juga transpuan yang seringkali merasa jelek, bahkan merasa insecure karena kecerdasannya, eh, eh, ada banyak sapio seksual di luar sana. Do it! Just do it! Jadi saya ingin teman-teman buang semua rasa insecurity, rasa tidak aman, rasa kok saya, kayaknya orang seperti saya, gak bakal dapat jodoh. Yang pertama, ada aseksual yang gak mau dapat jodoh. Yang kedua, ada berbagai macam jenis orienteseksual yang menunjukkan bahwa kalau anda bukan aseksual, selalu ada jodoh untuk anda di luar sana. Masih ada banyak orienteseksual yang lain di luar ini, tapi kita tidak bahas kali ini dan saya harap percakapan kita ini menambah wawasan dan juga menambah pengenalan diri terhadap diri sendiri dan menambah kepedean. Dan karena itu, jangan lupa, terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Terima kasih. 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 Terima kasih.